bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabatku dimana saja berada hari ini saya mencoba buat video tentang ayam kampung dan ingin saya menjelaskan disini bagaimana potensi peternakan ayam kampung jika kita serius untuk mengelolahnya ada beberapa hal yang sangat luar biasa dengan ayam kampung ini karena sangat tinggi kelipatannya di setiap kali produksi akan dapat menghasilkan anak ayam dari 5 ekor sampai 10 ekor bahkan 12 ekor itulah kelipatan yang sangat tinggi pada ayam kampung ini keadaan ayam saya hari ini lagi pada istirahat ini agak siang sudah ini saya ambil videonya itu lagi pada tiduran itu bejemuran ayamnya karena kita ternak hari ini kita coba sistem umbaran biasanya saya kurung ayamnya dalam satu kotak kalau masih kecil biasanya bisa sampai 10 dalam satu kotak namun hari ini saya mencoba dengan sistem umbaran saya buat kandangnya ini 7,5 x 10,5 dengan pagar waring seperti ini ini baru dua hari kandang ini jadi masih keadaannya seperti ini tempatnya belum bersih masih banyak rumput disana sini dan bahan untuk bangunannya yang untuk buat kandang baru ini masih banyak bahannya juga yang kita akan tetap berkembangkan terus kandangnya dan untuk sementara ini ini kandang-kandang kotak selama ini yang kami pakai untuk kurung selama ini yang biasanya kami isi dari 5-10 bak yang masih kecil bisa dua satu tergantung keadaannya ini kandang ini semuanya berasal dari limbah mulai dari buangan kotak buah kotak tomat kita buat untuk kandang ini semuanya dari limbah baik sengnya ini seng dari limbah bakaran rumah kebakaran seng-seng ini juga semuanya bekas pakai nah ini ayamnya pada tiduran semua ini ada yang pada ini naik di tempat tidurnya ada juga yang berjemur ayam-ayam berjemur seperti ini ya lagi sedang berjemur ini ada juga yang mengeram tadi baru saya pindah dari kandang sebelumnya di kandang sebelah saya ini ada sudah mulai hancur yang biasa tidur disitu namun sudah dua hari kita pindahkan disini dia hanya berkeliaran disini sudah tidak dibolehkan lagi untuk berkeliaran kemana-mana karena sudah mulai mengganggu dari tanaman tanamannya karena juga kita memiliki beberapa usaha selain daripada usaha ayam ini ada usaha tanaman bunga seperti yang disana ini ada ada tanaman apa anglonema kemudian tanaman buah seperti ini jeruk jeruk kemudian ini ada jambu biji jambu bijinya saya buat hanya seperti pagar saja karena tadinya ini mau disambung untuk jambu kristal nah ini yang jambunya yang merah yang biasanya dibuat minuman apa namanya itu kasap minuman dari jambu kemudian juga ada usaha tanaman seperti disana ini ada tanaman-tanaman seperti kembang kertas atau istilahnya buken pil ini cuma agak sedikit berumput dan disana ada juga tanaman adenium dan sebelah sana juga cukup banyak nah itu usaha selain daripada usaha peternakan ayam hari ini kemudian kabungkan antara peternakan dengan perkebunan karena saling sinergi antara keduanya pupuk kandangnya nanti ada bisa kita mempaatkan sebagai apa kotorannya menjadi pupuk organik tapi ini sementara belum bagaimana caranya ini karena berkeliaran umbaran jadi taiknya lebih banyak jatuh ke tanah tapi ada sudah yang selama ini kami ambil pupuk sebagai pupuk organik dari kotoran kambing kami kebetulan juga ada peternakan kambing sebelumnya yang sudah mencapai 50 ekor namun sudah kami jual habis kami ganti dengan usaha baru yaitu peternakan domba yang saat ini sedang mulai sekaat ini sudah ada 11 ekor itu ada kandang kami disana yaitu kandang domba cukup besar kandangnya yaitu 4 x 12 cukup besar mungkin bisa muat sampai ratusan ekor nanti mudah-mudahan ini peternakan ayam jadi cukup besar saudaraku jika anda ingin memulai usaha tapi namun tidak memiliki modal bisalah memulai dari usaha ayam ini karena jika kita memulai dari satu ekor itu sudah bisa bahkan ada salah seorang yang sangat terkenal yang merupakan seorang kaya di Amerika namanya Rockefeller dan dia juga seorang yang menciptakan pertama kali penyulingan minyak yaitu namanya Rockefeller dia mengawali karirnya dimulai dari satu biji telur dan salah satu yang sering menginspirasi saya untuk bertahan di peternakan ayam ini karena memang sangat menjanjikan dan memiliki kelipatan yang sangat besar berapa persen itu jika satu berbanding sepuluh seribu persen artinya dalam seribu persen itu kalau dipelihara dengan baik satu menghasilkan sepuluh kalau dia menjadi induk kembali bahkan dan kemudian sepuluh ekor itu akan menghasilkan sepuluh berikutnya jadi cukup besar akumulasinya ya mungkin sampai disini saja video yang kami buat hari ini semoga bermanfaat dapat menginspirasi dan kami minta dukungannya salah satu cara untuk memberikan dukungan yaitu subscribe daripada akun kami ini yaitu sahidin sahid like terima kasih terima kasih yang sudah menonton kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh